Oke guys, ini buat teman-teman ya, kalau misal overwool jangan, sebisa mungkin jangan pakai red silikon, karena red silikon itu mudah tanggal, nih contohnya nih, kayak ini nih, Nah, ini nanti dia bisa jatuh ke kantor, ke panggung, nanti disedot, sumbat nanti guys, sumbat, kalau udah sumbat, dia nanti tekanan bolinya rendah, Nah, kalau tekanan bolinya sudah rendah, nanti safety di mesin tuh bakal mengontrol dan mematikan mesin, nih, karena bolinya, tekanan bolinya rendah, ini akibat dari penggunaan red silikon, nih guys, Jadi, red silikonnya, nih, masuk ke wheel pan-nya, cutter-nya, jadi, sebisa mungkin jangan pakai red silikon, kecuali ke pepet, nah, ini harus kita bersihkan dulu guys, Nah, ini bisa jadi trouble, nih, tekanan oli, tekanan oli rendah, nah, nanti kita ponisnya ke mana-mana, ponisnya ke pompa olinya rusak, Nah, padahal dia tuh cuma tersumbat, nah, nanti sewaktu olinya sudah mengalir, nanti dia akan larinya, bisa dia larinya ke sini, bisa larinya ke sana, nah, tergantung nanti, Oke, dia sudah sampai ke cutter, nanti disedot dengan pompa olinya, nah, ini penampakannya, nih, guys, Nah, ini, ini sampai cekung, ini, guys, kelihatan, ya, ini sampai cekung, nih, karena silikon, nih, banyak nempel di sini, semua, nih, guys, Nah, sehingga pompa oli, kekurangan supply, ya, jadi, sumbat, nih, sampai ini, ini tertarik, nih, Nah, ini sangat berbahagia, ya, guys, untung, untuk sekelas mesin Isuzu, untuk Exavator Sumitomo ini sudah canggih, guys, Jadi, dia keluar error, tekanan oli mesin rendah, Nah, kemudian, mesin otomatis, sekian detik langsung, mati, nah, itu untuk safety-nya, Oke, guys, semoga bermanfaat, kata-kata hari ini, Bang Yaakob, Cata semangat bekerja, walaupun gaji tak berapa, mantap, bro, mantap, bro, oke, guys, Sampai jumpa, guys,